Cuy, cara mengatasi atau mengurangi ketakutan Cuy, kita kasih tau ya Cuy Cara mengurangi ketakutan Itu dengan biasakan kalian bertemu dengan Apa yang kalian takuti Cuy Gitu Jadi lama-lama Jadi kadang ya Cuy, takut itu hanya ada di otak Cuy Bukan kenyataannya gitu loh Kita sebelum melakukan sesuatu, kita udah takut Nah, ketakutan itu biasanya seperti itu Contohnya ya Contohnya ya, ini saya ya Ya, kita kasih contoh langsung Saya itu kalau naik sepeda motor Cuy Terus di jembatan, saya itu takut Cuy Kalau, bukan takut karena Ketinggiannya bukan Cuy Karena takut melihat air yang Kalau di jembatan Cuy ya Itu kan melihat air sungai kan jauh gitu kan Terus kalau melihat air itu kayak Blum, 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 blum gitu kan Airnya gede gitu, itu saya takut banget Cuy Jadi, nah saya ini kan Suka banget ya, naik sepeda motor ya Pokoknya kemana-mana tuh pengennya naik sepeda motor Cuy Karena bebas terus Kalau naik mobil Cuy Itu kan Kalau kena macet Cuy Kan ribet banget gitu loh Kalau naik sepeda motor kan enggak Bebas banget kan Cuy Kalian pasti setuju nih Yang penikmat Nah, itu Cuy Kalau pas di jembatan Cuy Namanya juga orang suka sepeda motoran Pasti kan sering Jembatan kan Cuy Melihat itu takut banget Jadi Kalau gak berani noleh kanan kiri Cuy Tapi lama-lama Cuy Tak giniin Aku berhenti Ya kan Cuy Habis itu Ngintip Cuy Ngintip Jadi kalian bayangin deh ya Anak kecil yang takut Nonton film hantu Tapi ya ngintip dari Sela-sela jarinya Ya kayak gitu Cuy Terus lama-lama Ngintip berani, berani, berani Ya udah Akhirnya kayak biasa gitu Cuy Cuma kalau udah lama Gak ngintip Ya ngintip Sungai di jembatan Itu ya rasanya Agak takut lagi Cuy Ya kayak gitulah Cuy Memang tidak selalu mudah Cuy Mengurangi ketakutan Kalau kalian takut sama Apa ya Namanya putus cinta gitu Cuy Yaudah lah Coba membuka hati Pelan-pelan untuk Dia yang Baru gitu Cuy Oke Makasih Dadah Selamat menikmati